strebus asper atau yang lebih dikenal yaitu serut daun berwarna hijau mengkilap dan ukurannya sangat kecil ayo ikuti saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat malam jumpa lagi dengan bohon kebun ya inilah serut akarnya sangat berantakan ini mau saya arahkan ke posisi yang benar di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara menumbuhkan tunas pada batang simak saja video ini dari awal hingga akhir agar benar-benar paham tapi ya sabar dulu kita bersihkan akarnya dulu kita luruskan akarnya dulu kita potong dahan-dahannya dan lain sebagainya menurut pengalaman yang saya kerjakan bahwasannya akar adalah faktor dominan dalam pembentukan batang seperti yang saya potong tadi ada akar yang lumpang tindih maka di atas atau batang itu pun juga begitu jadi ada percabangan yang tidak sesuai yang tidak sedap dipandang ada cabang tiga yang mengumpul begitu cabang atas ini nanti saya akan potong dan akarnya yang sudah saya potong tadi ya yang tumpang tindih itu nah ini saya potong ya jadi kita harus bisa menyesuaikan jadi kalau misalnya ada akar yang dipotong batang juga harus dipotong juga selanjutnya yaitu pengawatan jadi informasinya yang lengkap ya ada pembentukan akar ada pengawatan ada pemotongan cabang lah macam-macam lah pokoknya sabar dululah tonton aja terus video ini agar benar-benar paham informasi yang saya berikan ini ini benar-benar lengkap loh dari bawah sampai atas dari cabang akar juga pengawatan juga tunggu saja sesaat lagi pasti hadir dengan memberi sayatan pada batang yang kita inginkan maka akan tunggu tunas di bawah sayatan tersebut jadi seperti ini ya saya saya dulu pakai cutter atau kalau tidak ada pakai peralatan lain juga bisa pisau mungkin atau mungkin peralatan lain silat mungkin juga bisa lanjut jadi seperti ini ya nanti bayangkan saja gambarannya seperti ini jadi ada batang ke kiri ada leukannya juga ada batang ke kanan saya gambarkan ada di pojok kiri atau bila perlu saya potongkan pedahan atau cabang dari potongan selut tadi jadi seperti ini ya bayangkan saja nanti tumbuh tunasnya ada di sini dan akan membesar menjadi tanaman bonsai seperti ini ini ada cabang ke arah kiri yang lebih besar daripada cabang ke arah kanan saya berjelas lagi cabang ke kiri atau cabang pertama lebih besar daripada cabang kedua oke next selanjutnya yaitu menata akar dengan metode atau cara yang saya lakukan seperti ini jadi informasinya ganda ya campur-campur tapi bermanfaat dan semoga menginspirasi jadi tidak batang atau cabang saja yang kita kawat ingat bukan cabang saja yang dikawat tapi akar penataan akar juga perlu dikawat apabila memang itu diperlukan dan cara seperti ini jarang sekali yang menggunakan sebetulnya sangat penting sekali ya untuk menata akar arahnya agar mengarah ke posisi yang benar dan selanjutnya yaitu pembuktian di bawah sayatan ada tunas baru ya inilah cara menumbuhkan tunas baru pada tanaman semua tanaman bisa dilakukan seperti ini saya buktikan sekali lagi di bawah sayatan ada tunas barang ke sana atas di bawah sayatan ya